Intro Shalom, salam Daily Wisdom Sahabat-sahabat Daily Wisdom yang dikasih Tuhan apa kabar? Daily Wisdom hari ini akan membahas sebuah topik memulihkan kegagalan. Siapa yang tidak akan sakit hati ketika disebut gagal? Gagal sebagai orang tua, gagal sebagai suami, gagal sebagai keluarga, gagal sebagai seorang pelayan, gagal sebagai seorang pembismis, gagal-gagal dan gagal-gagal yang lain. Tentu kita semua menghindari kata itu. Kata itu tidak menyenangkan di telinga kita dan menyakitkan hati. Oleh sebab itulah maka orang tidak ingin gagal. Orang ingin berhasil. Bagus bukan? Namun karena orang ingin berhasil, orang tidak ingin disebut gagal. Sayangnya orang tidak ingin kemudian dianggap bersalah. Orang mulai menghindarkan diri dari apa yang disebut kesalahan. Tidak ingin disebut salah. Orang lain yang salah. Oleh sebab itulah muncul istilah mengkambing hitamkan orang lain. Biarlah orang lain yang salah. Dan biarkan aku menjadi orang yang tidak salah. Dan ini ternyata membawa sebuah dampak yang buruk. Banyak orang yang terluka. Banyak orang yang geram. Banyak orang yang marah. Karena apa? Dianggap salah. Dikambing hitamkan. Dan hal itulah yang kemudian memunculkan konflik-konflik. Nah, di dalam Alkitab ternyata mencatat banyak pahlawan-pahlawan Allah. Yang juga mereka mengalami kegagalan. Abraham gagal ketika dia menantikan janji Tuhan. Musa gagal ketika dia mau taat kepada Tuhan. Sehingga Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah kanaan. Daud gagal. Dia jatuh dosa seksual. Sehingga dia tidak diperbolehkan Allah. Membangun baik Allah. Petrus gagal sebagai murid Kristus. Sehingga dia menyangkal Tuhan tiga kali. Marta gagal. Karena dia bersungut-sungut. Paulus gagal. Di dalam menjalani keagamaannya. Dan masih tercatat lagi. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Yang mereka mengalami kegagalan. Dan berita baiknya. Di dalam kegagalan mereka. Allah tetap memakai mereka. Allah tetap memberikan mereka ruang. Untuk melakukan apa yang menjadi gandang Allah. Oleh sebab itulah maka kita menangkap sebuah berita yang baik. Yaitu kehadiran Allah melalui Yesus Kristus. adalah untuk memulihkan kegagalan. Kita gagal karena ada dosa. Kita tujuan untuk mengikut Tuhan gagal. Dan berbagai macam hal membuat kita diri gagal. Namun Tuhan hadir untuk kita dan untuk kita semua. Tuhan hadir untuk memulihkan kita yang gagal. Supaya kita dapat bangkit lagi. Dan melakukan apa yang menjadi gandang Tuhan. Oleh sebab itu di dalam menghadapi kegagalan. Kita perlu memiliki sikap yaitu mari kita terbuka. Kita akui kegagalan kita. Kita akui kesalahan kita. Kita akui kita adalah orang yang tidak sanggup melakukan apa yang dikendaki Allah. Mari kita datang kepada dia sebagai orang yang gagal. Dan yang kedua, mari kita bangun cinta di dalam diri kita. Cinta kepada Tuhan yang sudah mencintai kita. Cinta terhadap sesama. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan mereka juga adalah orang-orang yang diterima Allah di dalam kegagalan mereka. Mari kita membangun cinta dan kasih itu dengan sesama. Dengan tidak menghakimi, dengan tidak menyudutkan akan kegagalan dan kesalahan mereka. Mari kita meratap bersama-sama. Karena kita semua adalah orang-orang yang gagal dan melakukan kesalahan. Dengan dua hal itu, yaitu mengakui kegagalan kita. Dan membangun cinta dengan Tuhan dan sesama. Maka di situ kita akan mengalami pemulihan dan kita boleh hadir menjadi orang yang juga membawa pemulihan di dalam kegagalan terhadap sesama. Oleh sebab itu, sobat-sobat Daily Wisdom, mari kita bangkit. Kita datang kepada Tuhan. Dia hadir untuk memulihkan kegagalan manusia. Salam Daily Wisdom. God bless you. Tetap semangat selalu. Selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.